Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, salam penuh inspiratif. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa satu hal menarik yang mestinya bisa mulai kita rasakan dengan atasnya perubahan paradigma pendidikan bahwa guru saat ini adalah bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Tapi demikian guru di sini sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran? Dan saat ini peran guru di kelas terlebih banyak ditekankan sebagai fasilitator dan bukan lagi satu-satunya sebagai sumber informasi belajar yang dapat dimiliki oleh setiap peserta didik. Mengapa demikian? Karena hal ini ditekaskan dalam penerapan kurikulum baru, khususnya di turikulum 2013 yang menggunakan progres tematik. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali dijumpai bahwa guru masih menjadi sumber utama informasi dalam membelajar. dan gender menjadi sebagai pusat atau subyek belajar. Penekanan guru sekarang ini lebih bertan sebagai fasilitator dimaksudkan agar kehidupan kelas dalam iklim pembelajaran ini semakin hidup dan berkaitan. Peserta didik akan terlebih banyak berkegiatan secara fisik maupun secara mental. Ini juga menjadi pergeseran cara berpikir atau sudut pandang kita sebagai seorang guru yang semula dari teacher-sector kita alihkan menjadi student-center. Artinya berpusat pada kegiatan siswa atau aktivitas siswa. Nah, praktik pembelajaran dengan yang sudah-sudah berlalu, yang anggap saja ini sebagai model-model pembelajaran konvensional, misalnya saya satu-satu ambil ceramah begitu, ini harus mulai digantikan dengan pembelajaran yang mengaktifkan para siswa. Jadi, bagaimana cara membuat siswa itu tidak pasif, tetapi mereka aktif dan bahkan bisa menghabiskan aktivitas belajar mereka dalam waktu yang diberikan dalam setiap pembelajaran. Melalui belajar aktif, guru juga dapat berperan sebagai fasilitator ini, diharapkan mampu memberikan fasilitas yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dalam hal ini, dengan kita memberikan kepercayaan sepenuhi, dengan kita memberikan uang memfasilitasi para peserta didik untuk belajar, berarti guru sudah berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik yang ada di kelasnya untuk berpartisipasi. Memfasilitasi belajaran bukanlah hal yang gampang, jika guru tidak memiliki cukup pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pendidikan, yang nampaknya ini menjadi suatu keharusan sebagai salah satu kompetensi profesional guru. Di mana pada abad 21 ini, cara-cara lama ini akan bergeser seiring dengan perkembangan teknologi, maka ini harus disikapi dengan arti dan bijak. Dan bahkan harus adaptif, sehingga kita tidak mengalami kepertinggalan dan terlindas kemajuan kami. Penguasaan IT ini juga menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru dan melibatkan para peserta didik dalam misalnya hasilnya itu tentang operasi sistem komputer atau operasi yang operasi Android yang memang bisa menghitung progres kegiatan belajar di sekolah. Dalam artian ketika murid ini bisa mengakses atau mengoperasikan sistem aplikasi pembelajaran ataupun menerapkan ataupun berkolaborasi dengan temannya dalam proyek-proyek tertentu, ini akan menjadi lebih baik. Yang jelas, kita fasilitasi para peserta didik kita dalam setiap pembelajaran, harapannya menjadi termah. Karena semua peserta didik dengan segala unikan dan karakteristiknya, ini masing-masing harus dapat dibuka dan disimulasi oleh guru yang dalam hal ini dapat mengoptimalkan perannya sebagai seorang fasilitator ataupun seorang motivator ketika para siswa ini sedang belajar. Ini satu hal menarik karena kita juga ditutup untuk memberikan sugesti-suggesti positif. afiliasi-afiliasi positif yang memang harapannya bisa menanggung dan menumbuhkan semangat belajar para peserta didik. Kita berikan stimulus untuk mengikuti setiap pergiatan pembelajaran. Karena ini menjadi penting. Sehingga ada motivasi yang muncul dalam diri siswa atau peserta didik untuk belajar, ini nampaknya memang terkadang menjadi sesuatu yang sulit, apalagi pada saat didik. Oleh sebab itu, kemanfaatan teknologi ini menjadi satunya cara yang bisa menarik perhatian para peserta didik untuk terus mau belajar secara optimal. Nah, tentu dalam hal ini peran kita adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dari situ mungkin misalnya kita aplikasikan aset belajaran tanaman pemainan. Atau barangkali apa yang sedang trend di dunia. jika kita sudah ingin berubah menjadi fasilitator yang baik di dalam kelas, maka sudah pasti kita harus berusaha yang pertama kita mencoba untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan. Mengenali kekuatan dan kelemahan setiap masing-masing peserta didik. Karena kekadang kita ajak-ajak ini menjadi penting untuk memberikan bantuan atau support aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Vitamin Utification kemudian kepedulian kepada seluruh peserta didik yang di dalam kelasnya dan sedang berupaya untuk pembelajaran. Dengan demikian guru akan berusaha memberikan segala yang dapat diberikan dalam hal ini dipasilitasi untuk memberikan ruang belajar yang aman dalam kelas sehingga potensi mereka menjadi lebih bertempur. Miliki kesadaran penuh bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk belajar. Setiap peserta didik mungkin berkembang dan belajar dengan kecepatan dan kemampuan yang berbeda. Dan guru harus bisa mengharmonisasi seluruh peserta didik dalam setiap kelas sehingga tujuan itu tercapai, dunia tercapai. Pahami bahwa setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda. Jadi kita arahkan bagaimana dengan kaya belajar mereka dan seterusnya. Mana yang terbaik yang bisa mengoptimalkan yang bisa membuat mereka lebih percaya diri, lebih bermotivasi, lebih membangun, mengkonstruktif dirinya sehingga kepotensi skill yang mereka miliki menjadi semakin baik. Lalu miliki tugas yang kompleks melibuti ini menjadi dari syarat kelas dan kematip sebagai guru yang profesional itu tentu ada evaluasi penilaian kepleksi melakukan perencanaan. Kemudian kita implementasikan rencana pembelajaran dan kita seletakan dengan kondisi yang ada di lapangan akan menjadi lebih penting. karena kita enggak bisa berdutat pada rencana yang sudah kita buat karena memang pikirnya berbeda dan setiap waktu memiliki sesuatu yang berbeda dan itu kita sesuaikan dengan kondisi di mana kita sedang mengejar. Nah, selain beberapa hal yang sudah kita luas di atas tapi menurusan itu nampaknya sekarang kita juga memberikan ruang memberikan kesempatan kepada para peserta titik untuk berani berargumen untuk kita harus memancing memberikan apa ya memberikan umpan berupa pertanyaan pertanyaan yang berkualitas bagaimana kita membuat satu pertanyaan yang bisa memaksa para peserta titik mendapat mengembangkan agumennya menjadi penting saat ini peserta titik dituntut untuk memiliki pemikiran tinggi dan kritis guna mendukung hal tersebut di atas maka kita harus bisa ciptakan iklim belajar yang baik yang mampu menyesuaikan dengan keputusan mereka rasa itu yang bisa saya sampaikan dan salam inspirasi keputusan 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 Selamat menikmati